Ya, ada induksi magnetik Ya, masuk bidang Masuk bidang Ya, kemudian Tadi ada apa, partikel ya Bermuatan, katakala bermuatan positif Bergerak dengan kecepatan V Maka akan bergerak dan membentuk lintasan siklotron Ya, yang berlawanan arah Ya, jarum jam Kalau kita lihat ini kan gerakannya berlawanan arah jarum jam Gitu ya Terus, ini partikelnya tadi Dengan kecepatan V, ini juga ada ya Bergerak dengan kecepatan V Nah, terhadap Nah, dia ini terhadap Suatu titik di tengah Katakanlah pusat lingkaran Ada gaya yang mengarah ke pusat Namanya gaya magnet F Magnet Ya, Pak, tulis ini ada gaya Magnet Magnet Yang besarnya Bergantung dari Induksi magnetnya Bergantung dari Besar muatannya Bergantung dari Kecepatan muatannya Ini Oke, magnetnya B Q V B ini Saya kasih keterangan tadi apa Induksi Ya, induksi magnet Induksi magnet Satuannya Tesla Kemudian ada Q Muatan Listrik ya Atau muatan listrik Partikel ya Besar muatan Kolom C Kolom Kalau V Kecepatan Gerak Dari Muatan Listrik Atau partikel Yang besarnya Yang satuannya Ya Satuannya meter per Per sekun Makna dari formulasi ini Apa Semakin besar Medan magnetnya Induksi magnetik Maka gaya magnetnya Juga akan semakin Besar Gitu loh Besarnya muatan Dari Partikel yang bergerak ini Juga akan mempengaruhi Gaya Gaya magnet yang ditimbulkan Kecepatan Medan magnet ini Kecepatan dari partikel itu Akan menunjukkan Besarnya Gaya Gaya magnet Nah itu makna dari Gaya magnet Gaya magnet ini juga Bisa diformulasikan Atau dirumuskan Ya F magnet Itu bisa juga Diformulasikan dengan Besarnya induksi magnetik Dikali kuat arus listrik Dikali L Panjang suatu Kawat berarus listrik Jadi ini kalau Bapak kasih keterangan Ya F gaya magnet B sudah tahu I Kuat Arus Listrik Kawat Konduktor Nanti Bapak jelaskan lebih lanjut Satuannya Amper Satuannya Amper Kemudian ada lagi L L itu Panjang Kawat Konduktor Konduktor Satuannya Meter Ya Bagaimana bentuk pola dari F magnet BIL Nanti Bapak ulang aja Recordnya ya Ini biar lebih Paham lagi Nah ini ceritanya Tadi kan kita punya Medan magnet kan Ini Medan magnetnya silang ya Ya ada medan magnet silang Kalau ada Induksi magnetik silang Ingat yang kuat arus listrik Kemarin Kalau kawat lurus Berarus listrik Yang ke atas Maka di sebelah sini Silang Di sebelah sini BULAT Kalau arahnya ke sana X nya yang mana Bawah Yang ini BULAT Berarti inilah kawatnya Berarti ada kawat Ini ya Kawat berarus listrik I Maka ini induksi magnetiknya Kawat ini Panjangnya L Sudah Silang ini menunjukkan Induksi magnetiknya B Induksi magnetik B Ini tadi kawat L Ada partikel bergerak Dari sini Dengan kecepatan V Oke Muatannya positif Maka akan timbul Tadi kan ke sana ya Berlawan arah ya Maka akan timbul Yang namanya Partikel tadi Dengan kecepatan V Nah ada gaya Namanya gaya Loren Nanti warna Warna apa Ijo Di sana ya Namanya gaya Loren F Loren Atau F magnet F L Yang besarnya B dikali I dikali L Oh ini I nya Pakai I kecil ya Pakai I kecil Arus listriknya Kemudian panjang kawatnya Tadi ini L ya Ini panjang kawatnya Sebesar L Ini makna dari F magnet Yang sama dengan B I L Jadi besarnya gaya magnet Juga bergantung dari Besarnya arus listrik Kawat konduktor Nah ini kawat konduktornya Yang ini kan Ya besarnya Gaya magnet Itu bergantung dari Besarnya kawat konduktor Dan bergantung juga dari Panjang Panjang kawat Udah Oke Udah Kita Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa